Intro Polres Tabes Semarang menangkap 4 oknum siswa SMKN 10 Semarang yang terlibat penyerangan siswa SMKN 3 Semarang yang berada di Jalan Atmo di Rono, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Dari aksi penyerangan, seorang korban dari SMKN 3 Semarang mengalami luka. Dalam jumpa pers di Markas Polres Tabes Semarang pada Jumat 9 Desember 2022, Wakil Satreskrim Polres Tabes Semarang AKP Andrian Cahridha Sasyibuan mengungkap para tersangka. Keempat oknum siswa ini berinisial RPG 18 tahun, MGR 18 tahun, SAH 17 tahun, dan MT 17 tahun. Akibat kelakuan para tersangka, korban yang merupakan siswa SMKN 3 Semarang bernama Wikan Irawan mengalami luka di bagian punggung. Saat ini, Polres Tabes Semarang masih memburu satu pelaku yang diduga mengajak para siswa SMKN 10 Semarang menyerang SMKN 3 Semarang. Terduga itu yakni berinisial A yang merupakan alumni SMKN 10 Semarang. Untuk korban sendiri, itu adalah pilihan Irawan. Dan yang kita amankan ini, inisial R, M, S, dan M. Itu merupakan siswa SMKN 10 Semarang. Sementara itu, salah satu tersangka MGR mengaku tak tahu pasti terkait mengapa harus menyerang SMKN 3 Semarang. Dia hanya mengikuti ajakan seseorang. Oh, di sekolah? Berarti di depan sekolah sudah para kumpul, boleh menyerang? Kalau kumpulnya itu belum tahu, aku langsung menyerang gitu, wak. Dan menyerang, ya tahun yang ketiga. Kamu tahu kalau itu mau menyerang, tahu nggak? Nggak tahu. Tapi kalau tahu, wak, itu saja? Itu kan, karena lalu SMKN 10 disarang sama tiga, itu sangat bahwa sijata itu buat jatuh-jatuh yang dikalaukan. Atas perbuatannya, para pelaku terancam pasal 351 dan Undang-Undang Darurat Pasal 2 Ayat 1 Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun. Daniel Huli melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Kota Semarang